Pemirsa data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB korban Gempacian Jawa Barat pada 17 waktu Indonesia Barat mencapai 268 jiwa. Dari 268 korban yang meninggal dunia, 122 korban telah diidentifikasi. BNPB beserta seluruh tim gabungan dibantu dengan relawan terus melakukan proses evakuasi para korban. Selain korban meninggal, korban luka mencapai 1.083 orang dan 53.362 orang mengungsi. Dari 268 itu yang sudah teridentifikasi, dari 268 yang sudah teridentifikasi siapa-siapanya ini sebanyak 122 jenazah. Kemudian di samping tadi 268 dan yang sudah teridentifikasi 122, masih ada korban hilang dan ini masih dilakukan pencarian setelah terus menerus sejumlah 151 orang. Nah apakah 151 orang ini nanti bagian dari yang belum teridentifikasi, nanti kami akan dalami lebih lanjut. Begitu ya, bisa saja yang masih hilang pencarian itu sebagian ada dalam data 268 yang belum teridentifikasi. Karena yang baru teridentifikasi tadi kan 122 jenazah. Kemudian luka-luka yang kami peroleh sampai sore ini sebanyak 1.083 orang. Kemudian untuk yang mengungsi ada sejumlah 58.362 orang. Kemudian kerugian material. Kerugian material rumah rusak berat dapat informasi sejumlah 6.570 unit. Kemudian rumah yang rusak sedang sejumlah 2.071 unit. Rumah yang rusak ringan ada 12.641 unit. sisanya semuanya masih terus kita laksanakan pendataan. Kemudian daerah yang terdampak. Ada 12 kecamatan. Yang pertama kecamatan Cianjur. Yang kedua kecamatan Karang Tengah. Yang ketiga kecamatan Warung Kondang. Yang keempat kecamatan Cugenang. Yang kelima kecamatan Cilaku. Yang keenam kecamatan Cibeber. Ketujuh kecamatan Sukaresmi. Kedelapan kecamatan Bojong Picung. Kesembilan kecamatan Cikalong Kulon. Kesepuluh kecamatan Sukaluyu. Kesebelas kecamatan Pacet. Dan kedua belas kecamatan Gekbrong. Dari dua belas kecamatan ini. Masing-masing kecamatan sudah berdiri tempat-tempat pengungsian. Bahkan mungkin jumlahnya bertambah. Karena tempat-tempat pengungsian yang dua belas ini. Adalah tempat-tempat pengungsian yang diharapkan terpusat. Bagi masing-masing kecamatan. Terkait pengungsi korban gempa di kecamatan itu. Pemirsa berikut data lengkap korban dan dampak gempa bermagnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat. Dari BNPB, korban meninggal dunia gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat bertambah. Menjadi total 268 orang per pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari jumlah itu, 122 jenazah telah teridentifikasi. Sementara itu, pemirsa terdapat 1.083 korban terluka. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur siang kemarin. Membuat 12 kecamatan terdampak. Ada pun sebanyak 58.362 warga mengungsi, akibat 6.570 rubah mereka hancur. Pemirsa Breaking News akan segera kembali. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!